Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah pasca musibah angin puting beliung yang berdampak pada ratusan rumah warga di kecamatan Cemenyan, Kabupaten Bandung. Bantuan bagi korban terdampak pun mulai berdatangan. Bantuan yang disalurkan kali ini meliputi sembako, kayu, serta asbes atap. Pasca peristiwa angin puting beliung yang menerjang dua desa Cemenyan serta Mekar Saluyu, kecamatan Cemenyan, Kabupaten Bandung, bantuan bagi warga terdampak musibah mulai berdatangan. Bantuan berupa sembako serta bahan bangunan ini dibawa langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cemenyan dengan menggunakan mobil ranger. Pendistribusian bantuan tersebut selain ditujukan di posko bencana, petugas juga langsung memberikan kepada warga terdampak di lokasi rumah rusak. Selain memberikan bantuan, bayangkari Polsek Cemenyan juga turut menguatkan mental korban supaya rasa trauma korban dapat berkurang. Dari data pihak BPBD Kabupaten Bandung, total rumah rusak berat hingga saat ini telah mencapai 50 rumah dengan total rumah yang terdampak sebanyak 156 rumah. Untuk data terakhir sendiri sampai sekarang itu berapa? Ada penambahan atau berapa? Data terakhir di Mekarsan sendiri ada penambahan dari awal itu sekitar 20, setelah kita krosik menjadi 50. Untuk di Cemenyan sendiri dari 126 berubah menjadi 146. Yang rata-rata kerugian pada atap dan bangunan pada tiang di rumahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Desa Cemenyan dan Mekarsaluyu dilanda bencana angin putih beliung pada Senin sore kemarin. Selain merusak pemukiman warga, atap belasan atap warung di lokasi tersebut turut hancur akibat peristiwa ini. Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat meninggalkan beban warga terdampak bencana putih beliung.